Pertanyaan yang terakhir, apakah Salat Jumat harus dilaksanakan di masjid? Dalam hal ini, para ulama terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwa pelaksanaan Salat Jumat di masjid merupakan sebuah syarat yang mana tidak sah Salat Jumat jika tidak dilaksanakan di masjid. Dan ini merupakan pendapat para ulama dari kalangan masjid Hanafi dan juga pendapat para ulama dari kalangan masjid Maliki sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Al-Zakhirah bahwa beliau berkata Asyaratur Rabi' al-Masjid. Bahwa syarat keempat dari pelaksanaan Salat Jumat adalah masjid. Ada pun kelompok yang kedua, mereka berpendapat bahwasannya pelaksanaan Salat Jumat di masjid itu bukanlah sebuah keharusan. Bahkan boleh dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa beliau berkata Para ulama dari kalangan masjid kami berkata bahwa saya pelaksanaan Salat Jumat itu tidak disyaratkan untuk dilaksanakan di dalam masjid dan boleh dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Dan ini juga merupakan pendapat para ulama dari kalangan masjid Hanbali sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mugni. Bahwasannya beliau berkata Bahwasannya tidak disyaratkan untuk sahnya Salat Jumat itu pelaksanaannya yang dilakukan atau diadakan di dalam sebuah bangunan. Terima kasih telah menonton!